Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Selamat malam rekan-rekan yang berbahagia dimanapun ada berada Dalam kesempatan kali ini Kita akan tampilkan debat sengit antara Rifa versus Asbiyuka Yang mana disini ada debater Kristen itu tukang hujat begitu Tapi ini bisa dipungkap oleh Rifa Untuk selengkapnya mari kita simak video perdebatan mereka Ini loh argumenmu, hari sabat sudah diganti menjadi hari Jumat Berarti ini bukti Allah mau pelin-pelin Kamu bilang hari sabat tetap harus dikuduskan Kami harus sembayang hari sabat, gobloknya kamu Sementara kamu tidak mengikuti sabat gitu loh Padahal kamu akui bahwa sabat itu katamu perintah Tuhanmu Berarti si Allahmu itu pelin-pelin gitu loh Menyuruh orang Yahudi sembayang hari sabat Kamu disuruh hari Jumat Sementara kamu ngotor sembayang harus hari sabat kan Bodoh kamu berarti Mempunyai standar ganda berarti Kamu menyuruh orang itu sakakan perintah Tuhanmu Tapi kamu tidak melakukan perintah yang kamu anggap perintah Tuhanmu itu Kan lucu kamu otakmu itu kemana Dodol Yang pengen pelan itu Tuhan siapa Tuhanmu di dalam perjanjian lama itu kejam Membunuh suku Amalek Membunuh orang banyak Giliran dia jadi manusia tiba-tiba ditampar pipi kiri kasih kanan Giliran dia ditampar sama Hansi Romawi Dia gak ngasih pipinya yang kanan Dia berkata Salah gua apa katanya Dia ngajarin kalian semua buat ditampar pipi kiri kasih kanan Eh dia sendiri gak ngelakuin Siapa ini Tuhannya yang punya kelainan dalam berpikir ini Nah Tur kamu bilang Tuhan kami bersekutu dengan iblis Loh penyalipan itu karya siapa Karya Tuhanmu dengan iblis berkoalisi Kalau gak ada iblis merasuki Judas kamu pikir Yesus jadi disalib Aduh omonganmu tuh menampar mukamu sendiri bolak-balik Nah dengan mengganti-ganti hukum berarti Allahmu itu pelin-pelan gitu loh Gak tau apa-apa Kau hukum yang dulu salah berarti ya Berarti goblok itu si Allahmu Ya Di dalam Quran hari Jumat Nah kamu yang bilang itu untuk Yahudi Taurat untuk siapa dulu kamu tahu Karena untuk Yahudi Bukan pula untuk kami itu Tapi yang ingin saya tekankan Ini berarti Allahmu pelin-pelan gitu loh Kalau gak Allahmu pelin-pelan maka Allah mengarang Ngaku-ngaku menurunkan kitab Taurat Dia gak tau Taurat itu apa Injil itu apa gitu loh Dia gak tau Kamu bilang kami harus ibadah hari Sabtu Kamu sendiri yang bilang itu untuk umat terdahulu Taurat kan untuk Yahudi kamu bilang Menurut Allahmu ya tau Ya tau Taurat itu kepada siapa diturunkan Kamu ini pelin-pelan gak belajar Ini akibatnya Kamu ngotot sendiri Menurut pemahamanmu Saya simpulkan Allahmu pelin-pelan gitu loh Gak ngerti apa-apa berarti Dia yang membuat dia yang merubah gitu loh Ya di dalam Taurat hari Sabtu Ya hukum Taurat hari Sabtu Di Quranmu hari Jumat Berarti Allahmu pelin-pelan Oh dodol Mengganti-ganti hukum Bukan mengganti Tapi menyempurnakan Kamu pikir apa ada Hukum yang bisa relevan Zaman dahulu itu sampai zaman sekarang Bukan mengganti Nah anehnya Agama kamu membatalkan hukum Yang sudah diturunkan Tuhan kepada Musa Sementara Tuhan kamu sendiri Katanya mengerjakan hukuman itu Nah Kalau kalian katakan Tuhanmu mati menggenapi hukum Taurat Tapi anehnya Dia melakukan penembusan Tidak sesuai dengan hukum di imamat Pikirkan itu Jadi kamu jangan nudin-nudin Islam ini Yang ajaran-ajaran yang iblis lah Kata kamu Kamu bilang Tuhan kami Apa Bersekutu dengan iblis Sementara Tuhanmu bersekutu dengan iblis Untuk penyalipan dirinya Coba bayangkan Tuhan Turun ke dunia Melakukan tutorial bunuh diri yang sadis Dibantu sama iblis yang merasuki Judas Kamu itu ngaca Ditampar sama kitabmu kamu itu Kamu malu bahwa si Allah itu Bersekutu dengan iblis Bukan bersekutu dengan iblis itu Allahmu itu lebih jahat dari iblis Karena yang menyesatkan iblis itu Allahmu Karena engkau telah menyesatkan kami Aku Maka aku akan menyesatkan manusia Itu kan kata iblis Yang menyesatkan iblis Allahmu Berarti Allahmu lebih jahat dari iblis Gitu loh Ya malu kamu punya Allah seperti itu Saya bisa jelaskan semuanya sebenarnya Tapi menghadap kalian orang-orang bodoh ini Cuman begini caranya Supaya kalian sadar bahwa kalian itu bodoh Gak malu saya mah Yang menciptakan iblis adalah Tuhan saya Tuhan saya mengutus iblis untuk menguji manusia Emang apa salahnya Toh kami mengimani ketika iblis itu Ketika Adam itu diciptakan Saling menguji iblis Apakah iblis akan sombong Akan angkuh Dan iblis pun akan menjadi ujian untuk kami Apakah kami akan terpengaruh oleh iblis Seperti terpengaruh dengan kata-kata kamu yang busuk ini Jadi kamu datang kesini Memang Tuhan yang mengutus menjadi iblis untuk kami disini Apakah kami akan terpengaruh atau tidak Jadi kami ini mengimani segala sesuatu yang bergerak di dunia ini Memang Tuhan yang merencanakan gitu loh Sayangnya Tuhan kami tidak mengatur penyalipan dirinya Berkoalisi dengan iblis Nah ajaran kamu gimana itu Tuhan menyamar dari manusia Mengajarkan tutorial bagaimana cara bunuh diri yang sangat mengerikan Dibantu siapa? Dibantu sama iblis Loh Tuhanmu saja kongkali kong sama iblis loh Bahkan akrab lagi ketika Tuhanmu diangkat sama iblis Kemudian diuji sama iblis Gimana itu? Tuhanmu saja diuji sama iblis loh Lalu kamu kenapa menuding-nuding agama Islam seperti otak kamu berpikir? Padahal bukan seperti itu Memang jangankan iblis apapun yang di dunia ini bergerak terjadi Semua memang kehendak Tuhan saya Untuk ujian buat kami So what? Ini otak kotormu Karena tidak mengerti bahwa Allah itu adalah iblis itu sendiri Mana ada Tuhan membuat jebakan Dengan menciptakan iblis Tuhan membuat jebakan Berarti itu kehendak Tuhan sendiri gitu loh Dan yang menyesatkan iblis itu Allahmu Berarti Allahmu jika penyesat itu jahat Maka Allahmu lebih jahat gitu loh Karena yang menyesatkan iblis itu Allahmu Karena engkau telah menyesatkan aku Maka aku akan menyesatkan manusia Itu kata iblis Berarti Allahmu lebih jahat dari iblis gitu loh Karena dia yang menyesatkan iblis Ini Allahmu ini ibarat orang mengirim bom gitu loh Dia mengirim setan-setan Berarti dia itu bosnya setan untuk menyesatkan orang Mana ada Tuhan menyesatkan orang gitu loh Untuk menghasung mereka untuk berbuat jahat Aneh si Allahmu ini Dia ingin padahal katanya dia itu Allah yang maha baik Tapi dia itu yang menyesatkan orang Lucu otakmu gak jalan gitu loh Tetapi watak si iblis ini juga Muhammad itu berwatak iblis gitu loh Dia menyetubuhi anak-anak Dia merebut istri anak angkatnya Dia merebut istri orang misalnya istri kinana Misalnya istri anak angkatnya si jahit Misalnya dia menyetubuhi budak Ya si Maria Al-Kiptia Otakmu gak jalan Dia itu berlaku seperti iblis Nah itu yang kamu gak paham Iblis itu diberikan pilihan seperti manusia Ketika dia di dalam surga Dia sangat patuh kepada Tuhan Kepada Allah SWT Tapi dia memiliki free will Dia memiliki kehendak bebas Dia iri ketika Adam diciptakan Tapi diperintahkan untuk memuliakan Adam Dia iri gitu loh Kayak kamu yang iri dengan Tuhan kami umat Islam Yang kami muliakan Sementara Tuhanmu mati diinjak-injak gitu loh Jadi iblis itu iri dengan Adam Bukan Allah yang menyesatkan Allah memberi pilihan kepada manusia Kepada iblis Mau sesat apa enggak ya terserah Kalau sesat hukumannya neraka Kalau baik lurus jalannya ya surga gitu Tuhan kami tuh gak kayak Tuhan kamu Bodoh Udahlah dia yang menciptakan surga dan neraka Dia yang menciptakan dosa Eh dia nebus sendiri dosa manusia Mati ditelanjangin Giliran di jamannya Bani Israel Dia kejam sekali membunuh Nuh Dengan keturunan Nuh Membunuh umat jaman Nuh Dengan air buah Dia sangat kejam sekali membunuh suku Amalek Giliran dia menjelma jadi manusia Dia perin-pelan Langsung dia berubah Tampar pipik diri kasih kanan Aneh kan Tuhan kamu kan Terus dia menyalip dirinya Dibantu sama iblis Iblis masuk ke dalam badannya Judas Kalau iblis gak merasuki Judas Kamu pikir orang Romawi tahu Orang Romawi tahu siapa Yesus Gak bakalan terjadi penyalipan Artinya Tuhan kamu yang merencanakan penyalipan itu Telah koalisi sama iblis Itu ayat yang saya posting di dalam Kita perjanjian lama Roh dusta aja koalisi sama Tuhan kamu Lah gimana kamu nuduh-nuduh Kalau Tuhan kami itu adalah iblis Iblis mana coba Yang menyelamatkan Hambanya Isa alaih salam Dari pelecehan Penghinaan Dari orang-orang yang berdosa Sementara Isa sendiri tidak berdosa Iblislah yang menjadikan nabi-nabi itu Hina-dina di mata manusia Contoh ya kamu iblis Kamu katakan Isa mati ditelanjangi Yesus mati ditelanjangi Debus dosa kamu Sementara Yesus gak pernah berdosa Kalian percaya itu Tapi dia mati menghinakan dirinya Melakukan tutorial bunuh diri Kan geblek namanya itu Aku baca tuh Di dalam kitabmu itu Aku akan keluar dan menjadi roh dusta Dalam mulut semua nabinya Ya berfirman Ini Tuhanmu yang berfirman Kata kamu Tuhan kamu kan Tuhan Bani Israel kan Biarlah engkau membujuknya Dan engkau akan berhasil pula Keluarlah dan berbuatlah demikian Nah Jadi Tuhan kamu saja Mengutus roh dusta Mengutus roh dusta Di dalam mulut para nabinya Aku akan keluar dan menjadi roh dusta Dalam mulut semua nabinya Tuhan kamu mengaksesi Apa yang diinginkan Sama roh dusta loh Lah kamu duduk-duduk Tuhan kami Kong kali kong sama iblis Aneh kan kamu Jadi premis kamu itu Menampar mukamu bola balik Priwail 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 Kamu tahu gak Jika Allahmu sudah menyesatkan orang Apa ada priwail lagi Apa ada kemauan bebas lagi Kamu ini goblok makanya Kan jelas disitu Dikatakan Engkau tadi Karena engkau telah menyesatkan aku Kan Allah telah menyesatkannya Gak ada priwail disitu Kamu bilang priwail Apa priwail menurutmu Jika Allah sudah menyesatkannya Di dalam Islam tidak ada priwail Ya karena Allahmu sendiri Yang menyesatkan orang Gitu loh Dia mengirim setan-setan Untuk menghasung orang berbuat jahat Itu Allahmu Jadi Allahmu ini Sebenarnya bukan Tuhan Gitu loh Masa kan ada Tuhan yang menyesatkan orang Ada Tuhan yang menyesatkan iblis Gitu loh Berarti dia rajanya iblis Bukan itu poinnya Poinnya adalah Umat Islam mengimani Bahwasannya Allah itu Maha mengetahui Dan maha menghendaki Dia menciptakan iblis Kemudian dia menciptakan manusia Dengan kehendak bebas Kemudian dia memberitahukan Jangan begini Jangan begitu Contoh Jangan makan buah ini ya Adam Tapi Adam Tertipu oleh iblis Kemudian Karena Allah itu maha pengampun Dia mengampuni Beda dengan Tuhan kamu Yang gak mengetahui apa-apa Dia gak tau tuh Siapa yang menyebabkan Adam Makan buah pengetahuan Siapa yang menyebabkan Kamu makan buah ini Adam Dia gak tau tuh Nah Dan anehnya lagi Lebih dusta Tuhan kamu Ketika dia katakan Kalau kamu makan buah itu Kamu mati katanya Iblis bilang enggak Adam kamu makan aja Kalau kamu makan buah itu Maka kamu akan mengetahui Mana yang baik Mana yang buruk Nah disini iblis yang betul Tuhan kamu yang bohong Buktinya Adam gak langsung mati di tempat Nah Yang bohong siapa? Tuhan kamu Yang benar siapa? Ular Berkat bantuan ular Kita semua mengetahui Mana yang baik Dan mana yang buruk Gara-gara ular Menunjukkan pohon pengetahuan Sampai sekarang Kamu tuh gak telanjang Kayak Adam Karena Tuhan menyatakan Telanjang itu baik Bayangin iblis Mana yang iblis Tuhan kami gak kayak gitu Tuhan kami menciptakan Adam Untuk menguji iblis Kemudian menciptakan iblis Untuk menguji manusia Karena Tuhan maha tahu Ada yang akan tersesat Ada yang enggak Makanya Tuhan ciptakan surga dan neraka Anehnya Tuhan loh Bikin surga dan neraka Eh dia sendiri yang nanggung dosa-dosa orang Aneh kan Eh mati disalib Dibantu sama iblis Tiba-tiba jadi manusia Eh diuji lagi sama iblis Akrab banget Tuhan lo sama iblis Jadi gini Otak lo yang gak nyampe Memahami agama Islam Karena kamu sudah terbiasa Menuhankan Tuhan yang pelin-pelan Tuhan berikan hukum Torah Kepada Musa Tiba-tiba dibatalkan di jaman Yesus Katanya dibatalin Yang batalin bukan Yesus Yang batalin malah Paulus Aneh gitu kan Nah jadi Karena kamu terbiasa Menuhankan Tuhan yang pelin-pelan Kamu ingin kami seperti kamu juga Padahal premismu gak bisa Karena Tuhan kami Tuhan yang maha mengetahui Yang memberi ketetapan Dan hukum-hukum Dari jaman dahulu Sesuai dengan perkembangan jaman Itu relevan Sampai saat ini Contoh Di jaman yang Musa Mata bayar-mata nyawa Bayar-nyawa itu ada Jaman sekarang Di jaman Nabi Muhammad Boleh nyawa-bayar-nyawa Tidak dihapuskan Tapi lebih baik Memaahkan Dengan cara bisa minta dia Artinya disempurnakan hukum itu Sesuai dengan perkembangan jaman Nah Sekarang pertanyaan saya Kalau kamu bilang Tuhan kamu tidak menyesatkan Kamu baca ayat itu Roh dusta itu Siapa yang mengutus Untuk membuat kedustaan Dari mulut nabi-nabinya Itu Tuhan kamu loh Kamu gak malu Nuduh Tuhan umat Islam Sementara ayat di kitabmu sendiri Tuhanmu berkoalisi Dengan iblis dan roh dusta Hah Gimana dong Tuhan kami umat Islam Memuliakan hamba-hambanya Seperti Isa Yang dipilihnya Menjadi orang-orang yang baik Tuhan kamu justru bunuh diri Katanya kan Yesus itu kan Tuhanmu kan Dia bunuh diri Dengan bantuan iblis Gimana tuh Jadi gimana dong sekarang Yang lebih akrab dengan iblis Siapa nih Tuhan kamu apa Tuhan kami Yang gak biasa menuhankan Sesuatu yang bukan Tuhan Itu kamu Dan Islammu ya Kebiasa kamu menuhankan Apa nama si Allah Biktif Biktif citaan Muhammad Sosok apa na Imajinasi Muhammad Untuk menipu orang Akibat kebiasaan berbohong ya Akibat dia sasok tahu Berdahal salah Itu yang kamu pahami ya Yang kamu percaya Karena kamu percaya pada Apa Allah Yang sebenarnya tokoh Biktif citaan Muhammad Untuk melegalisasi kejahatannya Misalnya ketika dia mau Apa namanya Bebas menyetubuhi budak Dia tinggal karang ayat Ya Allah menghalalkannya Menyetubuhi budak Ya ketika dia Apa namanya Mengingin merebut Istri Apa anak angkatnya Tinggal dia Bilang begini Dari Allah katanya ya Sehingga tidak lagi dosa Bagi para pengikut Perihal Apa namanya Istri putra Angkat mereka Nah ini kan kamu Kamu tidak bisa memahami Ini Kamu tidak mau berpikir Ini berpikir warah Seperti ini Bahwa itu sebenarnya Karangan Muhammad Gitu loh Kalau berdiskusi itu Ada baiknya Ayat yang kamu Tuduhkan kepada kami Itu kamu Kamu tampilkan Ayatnya Jadi tidak kelihatan Kalau kamu Cuma fitnah Apa memang Orang Kristen itu Terbiasa dengan fitnah Saya juga tidak paham Sementara di dalam Kitabmu sendiri Tuhan menginginkan Perawan-perawan Untuk dijadikan Upeti untuk dia Itu ada di perjanjian lama Jadi sekali lagi Kamu menuduh Islam Itu menampar Mukamu sendiri Coba bayangin Perawan-perawan Dijadikan upeti Untuk dia loh Musa disuruh Mengumpulkan Perawan-perawan Itu ada ayatnya Nah Kamu menuduh Nabi Muhammad Mencetubuhi budak Sementara Nabi-Nabi di dalam Perjanjian lama Yang notabannya Nyalah adalah Orang-orang pilihan Tuhan Kamu lihat Itu menikah dengan budak Hajar adalah budak Menurut kitab kamu Dan dinikahi oleh Ibrahim Bapak para bangsa-bangsa Yang Tuhan berkenan kepadanya Nah Sementara Di zaman yang Jadi apapun tuduhan kamu Kepada Islam Justru kembali kepada kamu Iya Ada ayat di dalam kitab kamu Yang mengatakan Tuhan yang Bani Israel Itu meminta upeti Perawan-perawan itu Tertulis di kitab kamu Dan anehnya ya Tadi berawal dari katanya Tuhan kami Lebih akrab dengan iblis Ayo kita buktikan Penyalipan itu Karya terbesar iblis Kemudian Adam memakan buah pengetahuan Juga karya Atas bantuan dan jasa Dari ular Kalau seandainya Ular tidak menunjukkan Pohon-pohon pengetahuan Sampai sekarang Adam telanjang Dengan hawa Dan kamu pun mungkin Telanjang ini Tapi berkat bantuan ular Akhirnya Adam tahu Kalau dia punya kemaluan Dia punya rasa malu Harusnya kamu berterima kasih Sama ular Tuhanmu yang dusta Dia bilang Kalau Adam makan buah pengetahuan Adam mati Padahal Adam tidak mati Umurnya panjang Punya anak Loh Sekarang bagaimana tuh Udahlah Tuhanmu tidak tahu Siapa yang menyebabkan Adam makan buah pengetahuan Kemudian dia Ternyata juga pikun Dia bingung Kok bisa kamu makan buah pengetahuan Siapa yang memberitahukan kamu Dia berdusta lagi mengatakan Kamu akan mati Katanya Eh tiba-tiba Adam tidak mati Adam malah mengetahui Mana yang baik Mana yang buruk Sesuai dengan apa yang dikatakan ular Artinya mana ini Yang lebih akrab dengan iblis ini Hah Aduh Aduh Menuduh-nuduh Islam Eh kebalik ke mukamu sendiri Ketampar sendiri Tuh Asbioka Malu gak kamu tuh Ketika kamu katakan Nabi Muhammad meniduri budak Lalu bikin ayat Untuk hal itu Sementara kamu tidak tampilkan ayatnya Nih saya kasihi kamu hadiah Tuhanmu sendiri loh Meminta upeti Dari perempuan-perempuan Yang belum pernah bersetubuh Dengan laki-laki perawan Seluruhnya 32.000 orang Yang setengah yang menjadi Bagian orang-orang yang telah keluar Berperang itu Jumlahnya 337.500 ekor kambing Jadi upeti Bagi Tuhan Lu bayangin Upeti bagi Tuhan Perawan-perawan Lu aduh Ayat kamu sendiri kayak gitu Tuhan minta upeti Dari galangan perawan-perawan Kamu duduk-duduk Nabi Muhammad meniduri budak Sementara Nabi Muhammad lah yang menghapus perbudakan Hah? Sementara di jaman Di apa? Di Amerika sana Orang kulit hitam itu gak dihargai Nabi Muhammad Sahabat terdekatnya Orang kulit hitam Dari galangan budak Nabi Muhammad Memerdekakan budak Memuliakan budak Kamu nuduk-nuduk Kamu gak menampilkan ayat Kamu cuman berkoar-koar Menuduh Islam saya Tampilkan ayat tuh di atas Dimana Tuhan kamu minta upeti Dari galangan perawan-perawan Gimana tuh kamu jelasinya? Kamu ini Sementara si Allahmu juga minta pinjaman-pinjaman Gitu loh Jika kamu meminjam ke sesuatu yang baik kepada Allah Ada itu Allahmu tukang pinjam Miskin kali Allahmu Dan Allahmu itu Gerno Di dalam surga Menyediakan 72 bidadari Kerjaan orang di surga Ngapain? Ngesek-ngesek Gitu loh Kalian ini orang-orang bodoh Yang gak bisa diajak diskusi Gitu loh Cuman main sebelah Gak belajar objektif Standar ganda Belajarilah Quranmu dulu Kalau kalian bicara Alkitab Kalian gak ngerti Karena pengarang Quran pun gak ngerti Apa itu Alkitab Apa itu Jabur Apa itu Apa namanya Taurat Apa itu Injil Gak ngerti Gitu loh Belajari dulu Quranmu yang omong kosong itu Gitu loh Gak usah Kalau kalian bicara Alkitab Kalian gak ngerti Karena pengarang Quran sendiri gak ngerti Apa itu Alkitab Apa itu Injil Gak ngerti dia Oh iya Itu jelas Kalau kami meminjamkan kepada Allah Maksudnya meminjamkan orang lain Kalau kami memberi sedekah kepada orang lain Maka Allah akan menggantinya Gitu Gitu aja kamu gak ngerti Sementara kamu lihat itu Musa disuruh ngapain Ngumpulin upeti buat Tuhan kamu Dari perawan-perawan Aduh Kok perawan-perawan Emangnya Tuhan doyan perawannya Aduh Ini luar biasa loh ayat ini Jadi kembali lagi Ketika kamu menuduh Tuhan kami Adalah iblis Justru Tuhan kamu bersekongkol dengan roh dusta dan iblis untuk penyalipannya Yang kedua Ketika kamu menuduh Nabi Muhammad Menuduri budak Bikin ayat kata kamu Loh Tuhan kamu sendiri minta upeti perawan-perawan Bandingkan itu Tuhan kamu loh Masa mau dibandingkan dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad jelas Beliau adalah manusia Menikah dengan sah Buktinya tidak ada yang keberatan dengan pernikahan beliau Istrinya mah adem-adem saja Kamu aja yang keberatan dengan pernikahan Nabi Muhammad Saya aneh kan Dan zaman dahulu musuhnya banyak Bukan Abu Jahal Ada Abu Lahab dan segala macam musuh Tidak ada yang memperkarakan pernikahan Nabi saya Bahkan Nabi di dalam kitab kamu Solomon istrinya ribuan Ibrahim punya gundik Nabi saya tidak punya gundik Nah ini semua kamu tuduhkan karena kebencianmu kepada Nabi Muhammad Islam dan Allah Muhammad Islam Sementara kamu tidak membaca di kitab kamu bahwa ternyata Tuhan kamu bersekongkol dengan roh dusta Menipu para Nabi nya Kemudian Tuhan kamu meminta upeti kepada perawan-perawan Kemudian juga Tuhan bersekongkol dengan iblis Untuk melakukan tutorial bunuh diri yang sangat mengerikan Untuk menghapus dosa orang lain Gitu loh aneh kan Nah itu kesimpulannya adalah Setiap premis kamu kepada umat Islam Menampar mukamu sendiri Oke Torabika Koblok kamu ini Istrim Muhammad protes Karena itulah Muhammad aku dapat wahyu Ya Quran surat tahrim itu Ya karena Muhammad dicueki sama Aisah dan Habsah Kamu ini makanya gak belajar orang kelakuannya seperti binatang Kamu anggap dari Tuhan gitu loh Tuhan mau apa namanya Penipu kamu percaya Padahal Tuhanmu itu cuman karangan Muhammad Ketika dia kepepet Dia mengeluarkan si Allah dari kantongnya Untuk membenarkan perbuatannya Kamu bilang istri-istrinya gak protes Istrinya protes Itu si Habsah protes Si Aisah protes Gak ditegur si Muhammad itu Makanya dia ngeluarin ayat Ayat 1 sampai 5 itu Kamu baca surat tahrim itu ya Ancaman Muhammad untuk menceraikan istrinya Jika istrinya terus protes-protes itu Kamu ini gak punya nalar Otakmu sudah Otak apa Sama seperti otak binatang sudah Aduh koplak bodoh Kamu katakan bahwa Habsah dengan Aisah Dicueki Apa Marah dengan Nabi Muhammad Kamu tau gak sih Saidah Aisah itu Ketika Nabi saya sudah wafat Beliau gak menikah lagi Dengan orang lain Artinya apa Artinya suaminya adalah suami terbaik di dunia Begitu juga dengan Habsah Nabi saya ada niat untuk Berpisah dari Habsah Karena Habsah meminta Tambahan belanja Tapi apa Gak jadi diceraikan Habsah pun tidak minta cerai Kepada Nabi saya Menerima dengan keadaan mereka Yang miskin Bayangin wanita-wanita Yang soleha ini Punya suami Tidak punya kekayaan Padahal dia adalah raja Di masa itu Apa yang diharapkan wanita-wanita ini Karena suaminya Suami baik-baik Nah Kalau cemburu Kamu bilang wajar Cemburu Siapapun cemburu Siti Aisah juga cemburu Kepada Siti Khadijah Karena Siti Khadijah Disebut terus Namanya oleh Nabi saya Bahkan di kitab kamu Yang aneh Tuhan itu Bersama dengan Sarah yang antagonis Coba kamu Saya ceritakan Ketika Sarah Itu belum punya anak Dia suruh Untuk Ibrahim Meniduri Hagar Agar punya anak Kemudian setelah punya anak Sarah dikasih anak Sama Tuhan Eh dia cemburu Sama Hagar Terus disuruh usir Si Ismailnya Sama Hagar Sama Ibrahim Ibrahim nolak Eh tau-tau Tuhan Kamu berpihak Kepada pemeran antagonisnya Kalau disini kan Ceritanya tuh Sarah tuh antagonis Coba kamu bayangin Tuhan kamu aneh gak Nah disini Kisah yang ada Di dalam kitab kamu Yang versi terjemahan ini Disitu Sarah itu Terlihat cemburu Kepada Hagar Gak mau berbagi warisan Tapi apa yang kata Tuhan kamu Iya Diusir aja itu gak apa-apa Tuhan kamu berpihak Kepada orang yang jahat Disitu Sarah terlihat jahat Coba bayangkan Nah sebelumnya Padahal Sarah sendiri Yang perintahkan Abraham Untuk menikahi Hagar Padahal Hagar budak Dia bisa berkata apa Coba Coba Tuhan kamu Kalau memang gak boleh poligami Harusnya dia turun Kan dia udah biasa turun tuh Turun naik-turun naik Katanya kayak teh celup Coba dia berkata sama Sarah Jangan gitu Sarah Gak boleh Atau Ibrahim Kamu jangan nikah sama Hagar Gak boleh Tapi enggak Setelah Ismail hadir ke dunia Kemudian Sarah punya anak Yang bernama Ishak Sarah memerintahkan Ibrahim Mengusir Hagar Tuhan kamu membela Suruh usir gitu Kejam Tuhan kamu sama budak Tuhan kamu yang aneh Kejam sama budak Padahal budaknya gak salah Itu loh Aneh kan Berpihak kepada wanita yang Gak mau berbagi warisan Padahal dia sudah menentukan Hukum Hak kesulungan seorang anak itu Gak bisa digantikan Ismail kan anak sulung Jadi hak warisan itu Tetap Akan Kepada anak sulung itu Ayatnya ada di dalam kitab kamu Tapi Tuhan kamu aneh Dia mengiakan Sarah Jadi seolah-olah Sarah ini Lebih tinggi pangkatnya dari Tuhan kamu Gitu loh Jadi kamu renungkan gitu Nabi Muhammad istrinya marah Waktu Nabi saya wafat aja Istrinya Pak Sayyida Aisyah aja Gak nikah lagi Tandanya cinta mati Sama Nabi gue Aduh Kamunya aja yang iri Sama Nabi Muhammad Karena dengan umat Islam ini Kamu benci Kamu sudah memiliki kebencian Kamu menuduh segala sesuatu Yang kamu tuduhkan kepada umat Islam Justru berbalik Menyerang kamu sendiri Kamu baca lagi kitab kamu Coy Malu-maluin kamu Udah lah Tuhannya Bersekongkol dengan roh dusta Sudahlah Tuhannya minta Upeti dari perawan-perawan Bersekongkol dengan iblis Untuk melakukan tutorial penyalipan Terhadap dirinya Bunuh diri Eh tiba-tiba bersekongkol lagi Itu Tuhan sama Sarah Yang mengusir budak Yang disuruh nikahi di awal gitu Aneh kan Tuhan kamu Inilah pembelaan bodoh Akibat kamu Pikirannya sudah sama Seperti binatang Gak bisa menalar Sesuatu Apa namanya Mana yang baik Mana yang karangan Mana yang manipulasi Muhammad itu Menyetupui budak Istrinya protes Marah-marah Tapi siapa berani sama Muhammad Dia tahu sendirilah Kelakuan umat Islam gimana Siapa berani sama Muhammad Karena Muhammad juga punya jurus Yaitu mengatasnamakan si Allah Dia menyetupui budak Istrinya protes kok Habsah protes Sampai gak negur Muhammad Kamu bilang wajar cemburu Ya gak ada urusannya Ya yang kamu bilang kan Mereka gak marah Marah itu mereka Sampai akhirnya Muhammad kamu baca itu Quran Surat Harim ayat 1-5 Ya Muhammad mengancam-gancam mereka istrinya Mau menceraikan mereka Ya gara-gara mereka protes Gitu loh Ada hadisnya kok Gitu Muhammad bilang Ya kenapa kamu melakukan ini Apakah hanya di rumahku Kata Habsah Apa kamu bilang Habsah terima saja Ini otakmu bahlul Gitu loh Karena kamu gak mikir ya Membenarkan kejahatan Terus budak itu loh Itu salah sesuai hukum Taurat Gitu loh Jangan mengingin istrinya Apapun yang punya sesamamu Itu perintah Tuhan Dalam hukum Taurat Sepuluh perintah Tuhan Gitu loh Muhammad Budak diingini Menantu diingini Istri orang diingini Semuanya Kamu gak bisa nalar itu Selalu kamu bela Yang jahat itu Kamu bilang Muhammad orang miskin Miskin dari mana Iya Sementara ada ayat yang mengatakan Apa namanya Harta rampasan itu adalah Milik Allah dan Rasulnya Bayangkan Harta rampasan itu milik Muhammad Gitu loh Gara-gara Muhammad mengatasnamakan Allah Masa kan kamu gak nalar begini Itu hanya apa namanya Pemanis-pemanis Bilang Muhammad miskin dari mana Muhammad Dia merampok terus kok Bahkan harta rampasan itu milik Allah dan Rasulnya Kata Muhammad kok Iya tak Biasa aja diskusi itu Gak perlu kamu bersama roh kudus Apa jangan-jangan roh kudus Memimbingmu berkata seperti ini Aduh aduh Yang pertama Dari awal kamu diskusi Gak bawa ayat Kamu menyimpulkan ayat sendiri Kamu gak bawa ayat Nah saya Saya tampilkan tuh ayat semua Kamu tuduh Tuhan saya Katanya iblis Katanya penipu Saya kasih ayat Dimana Tuhan kamu bekerja sama Dengan roh dusta Menipu nabi-nabinya Kemudian kamu bilang Nabi Muhammad Suka nikahi budak-budak Saya kasih ayat Dimana Tuhan kamu minta upeti perawan-perawan Terus kamu bilang lagi Tuhan saya ini Apa namanya itu Apa nabi saya itu Nabi yang jahat Karena ingin menikahi ini Terus begini-begini Kata kamu Lah Sementara Tuhan kamu sendiri Ya Bersekongkol dengan Sarah Yang pencemburu itu Di dalam kita kamu tulisannya begitu Tapi kami umat Islam Tidak mengimanin begitu Kami memuliakan Sarah dan Hajar Dan Ibrahim Tapi di dalam kita kamu tertulis begitu Disitu tertulis bahwa Sarah ini cemburu dengan Hagar Padahal dia yang suruh tiduri Hagar Agar punya anak Karena dia gak sabar Pengen punya anak Giliran dia Hagar udah punya anak Dia juga dapat anak Eh disuruh usir Itu budak Apalah salahnya budak kan Berarti Tuhan kamu itu Berpihak kepada orang yang punya Iri dan dengki Nah disini kamu harus mikir Kamu bilang saya bodoh Gak apa-apa Lebih baik saya kamu bilang bodoh Daripada saya bodoh beneran Mengimani Ayat-ayat yang aneh Mbak bayangin Tuhan kamu mengibaratkan peristiwa Dengan menyebutkan Kelamin sebesar punya keledai Panjarannya seperti punya kuda Apakah Tuhan yang pantas Seperti itu berkata cabul Di dalam kitab suci Jadi kembali lagi Yang mana yang iblis Mana yang bukan iblis Itu akan terkuak Dari perkataan-perkataan Tuhan itu sendiri Dan perbuatan-perbuatan Tuhan itu sendiri Gitu loh Sementara di dalam Islam Kami mengimani Segala sesuatu yang bergerak ini Adalah atas perintah Allah Iya Allah yang menciptakan iblis Iya Tapi Allah memberikan kehendak bebas Kepada manusia dan iblis Kemudian Allah tunjukkan Ini jalan ke surga Ini jalan ke neraka Gitu loh Jadi apapun kesimpulan kamu terhadap Islam Justru terdapat di dalam kitab kamu Jadi Gak usah kejang-kejang deh Sama saya diskusi Kamu minum aja pil anti-kejang Karena Apa yang kamu tuduhkan kepada kami Justru Kitab kamu Menampar mukamu Harusnya kamu malu Tapi kayaknya kamu gak punya rasa malu By the way Roh kudusnya bekerja Itu ya Makanya saya dari tadi itu Menampilkan ayat-ayat kitab kamu Tanpa mengedit Dan mengurangkan satu huruf pun Sementara kamu dari tadi Gak pernah menampilkan ayat Kamu hanya menyimpulkan sendiri Terus kamu mengata-ngatai saya Ya tidak masalah Mungkin roh kudus kamu Sudang bekerja saat ini gitu Dan bahasa kasihmu bermunculan semua Inilah bukti dari Allah Mana ajaran yang benar Mana yang tidak Karena ajaran yang benar Akan membuat orang Semakin berpikir sehat Semakin nyantai Gak seperti kamu Kejang-kejang dari tadi Karena terbukti Ternyata Tuhan kamu Pertama di dalam kitab kamu Mengirim roh dusta Bersokongkol dengan roh dusta Menipu nabinya Yang kedua Tuhan kamu Atas bantuan iblis Akhirnya terjadilah tutorial Bunuh diri yang sangat mengerikan Untuk menembus dosa orang lain Padahal dia yang ciptain surga Dia yang ciptain neraka Yang ketiga Tuhan kamu meminta upeti Dari perawan-perawan Coba kamu bayangin itu Apa gak ngeri itu Di dalam kitab kamu Tuhan kamu juga lah Yang mengumpamakan kejadian-kejadian Dengan menyebutkan Bagaimana bentuk kelamin Yang seperti punya keledai Dan pancarannya seperti kuda Jadi mana yang iblis sekarang Lalu kamu memfitnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bukan pembelaan ini Adalah logika berpikir Bagaimana mungkin Seorang istri Aisyah Sayyidah Aisyah Setelah meninggal suaminya Padahal dia masih muda Pada masa itu Dia tidak menikah lagi Dengan orang lain Coba kamu bayangin Apa coba Berarti Suaminya adalah The best husband Berarti suaminya adalah Suami yang baik Yang sangat dia cintai Kalau masalah cemburu kan wajar Saya sudah ceritakan tadi Bagaimana Sarah cemburu Di dalam kitab kamu Sarah itu jahat loh Sudah disuruh Hagar Dihamilin Sudah punya anak Eh dia pasti kasih anak lagi Eh tiba-tiba Dia suruh usir Hagar Dan Tuhan kamu membela itu loh Coba bayangkan Yang aneh itu Ayat Alkitab itu menceritakan Apa yang dilakukan tokoh secara jujur Yang tidak jujur itu Muhammad mau memanipulasi kejahatannya Membenarkan kelakuan jahatnya Kelakuannya itu jahat aslinya loh Kalau diikuti Jahat Cuma dia mengatasnamakan Allah Dia bilang Allah menghalalkannya Gitu loh Kelakuan jahat Diakui dihalalkan oleh Allah Misalnya menyetubuhi budak Bini ada budak yang disikat Habsah kan marah Kamu bilang Habsah gak marah Marah si Habsah Cerita sama Aisyah Gak ditegur si Muhammad Kamu ini gak pakai otak Lalu kamu mencari pembanding Dari kejahatan Muhammad itu Dengan mengutip ayat-ayat Alkitab Kalau kamu mau diskusi Diskusi yang terarah Saya sangat mudah Membantah asumsimu itu Gitu loh Tapi kamu nyerocos Yang penting kamu berusaha menyerang Mencari pembanding Karena malu kelakuan Muhammad Seperti itu Gitu loh Muhammad itu kelakuannya sangat jahat Gitu loh Kamu membanding-bandingkannya Allah menghalalkannya itu Mana ada Perintah Tuhan dalam Alkitab Itu dilarang Menyetubuhi apalagi Menginginkan aja Gak boleh loh di dalam hati loh Orang itu gak boleh Jika kamu menginginkan dalam hati Maka kamu sudah berjinah dengan dia Di dalam hatimu Itu kata Yesus Lah Muhammad Mantu diingini Dijinai Ya Istri orang direbut Budak di sikat juga Otakmu gak jalan Muhammad cuma memanipulasi Nama si Allah Untuk membenarkan kejahatannya Oh jelas Harta rampasan itu Milik Allah dan Rasulnya Digunakan untuk Kemeslahatan umat Buktinya Nabi saya Tidak bermewah-mewah Seperti yang terjadi Pada paus-paus di Fatikan Gak duduk di tahta Apa bermewah-mewah Begitu Kamu karena kebencianmu saja Kepada Nabi Muhammad Kamu klaim Siti Aisyah marah Padahal jelas-jelas Siti Aisyah mencintai suaminya Apsah juga begitu Kamu karena Ini itu tadi Kebencianmu yang sudah Merasuk ke tulang-tulangmu Mungkin karena Roh kudusmu sudah Sedang bekerja saat ini Gak tahu ya Apa ini adalah Roh kudus atau Roh setan yang merasuk Kiri kamu Saya juga gak paham Karena Di dalam kitab kamu Tuhan itu Bersekongkol dengan Roh dusta Itu jelas ayatnya Kamu gak bisa memungkiri itu Nah dari tadi Kamu tidak pernah Menampilkan hadis dan ayat Nah Kamu mengimpulkan sendiri Karena kebencianmu Nah Apalagi coba Kamu memfitnah Nabi Muhammad Menginginkan istri Menikahi apa Menginginkan istri orang Menginginkan Segala macam Segala macam Padahal ketika dia Menikah dengan Istrinya Zaid Itu sudah bercerai Dengan suaminya Bukan menikahi Istri orang Gitu Aneh kan kamu Karena kebencianmu saja Dan pada masa itu Nabi saya itu punya musuh Tapi tidak ada Satupun musuhnya Yang memfitnah Seperti yang kalian Kristen Lakukan saat sekarang ini Gitu Tapi kalau dilihat Di dalam kitab kamu Tuhan Bayangkan Kamu mau membandingkan Tuhanmu Dengan Nabi saya Tuhanmu menghendaki Perawan-perawan Untuk upeti Tuhanmu loh itu Katanya Tuhanmu Tidak punya nafsu Tuhanmu sendiri Yang mengatakan Dia menghendaki Upeti-upeti Dari kalangan Perawan-perawan Itu tidak bisa dibandingkan Dengan Nabi saya Yang hanya manusia Dan menikah Sah dengan istri-istrinya Nabi-Nabi di dalam Kitab kamu Pada punya gundik Nabi saya tidak punya gundik Jadi Klaim kamu Dan tuduhanmu Batal Justru mengerikan Tuhan menghendaki Upeti Dari perawan-perawan Nah Kamu bayangkan itu Nah gobloknya kamu Ya Orang yang memaparkan Kejahatan Muhammad Kamu bilang kebencian Kamu itu yang melakukan Kebencian terhadap Orang yang memaparkan Kejahatan Muhammad Mengungkapkan Kejahatan Muhammad Muhammad jahat kok Kamu bilang Aisyah sangat mencintai Muhammad Dari mana Ya tidak ada hubungan Yang saya katakan Bukan soal Afisah mencintai Muhammad Atau tidak Tapi kelakuan Muhammad Benar atau tidak Gitu loh Bukan soal mencintai Kelakuan Muhammad Benar atau enggak Gitu loh Ya tau Kamu bilang Aisyah enggak marah Aisyah enggak marah Marah kok ada hadisnya Kamu yang buta Menutup mata kamu Untuk sebuah kejahatan Muhammad itu Mengatasnamakan Allah Untuk melakukan Kejahatannya Ya tau Menyetubui budak itu Dosa kok Dosa itu Bersetubui apa Kelakuan apa Seperti itu Budak pendebat Dengan mengatasnamakan Allah Agar kelakuan Bajak itu Apa namanya Bisa diterima oleh orang-orang Bisa diterima oleh istrinya Padahal Habsah juga protes kok Kelakuan Muhammad itu Sehingga Muhammad Mengaku dapat wahyu Quran Surat Harim Ayat 1-5 Kamu baca itu Tidak ada disitu Menyatakan bahwa Nabi saya itu Berzina Berzina dengan budak Disitu jelas Nabi saya mengatakan Kepada Habsah Bahwa dia Mengatakan Tidak mendekati Budaknya Habsah Lalu ketika Nabi saya mengharamkan Baru enggak boleh Mengharamkan begitu Gitu loh Kamu kena benci aja Sama Nabi Muhammad Sementara di dalam Kitabmu Tuhanmu Menginginkan perawan Kamu diam aja Aduh Kamu jelas-jelas Di dalam hadis itu Nabi Muhammad Mengatakan kepada Habsah Bahwa dia Tidak mendekati Budaknya Habsah Dimana disitu Dikatakan Nabi saya meniduri Budaknya Habsah Disitu Di hadis yang kamu posting ini Nabi Muhammad Mengatakan kepada Habsah Bahwa dia tidak Mendekati budaknya Yang bernama Mariat Dan justru mengharamkan Tapi itu enggak boleh Mengharamkan begitu Itu ayatnya baru turun Gitu loh Mana kamu tuduhan kamu itu Kamu enggak Jangan membaca Di sini kamu Menyimpulkannya Sesuai otak kamu Sementara Tuhan Kamu menginginkan Upati dari perawan-perawan Kamu lupa Enggak mau membahasnya Kamu juga tidak Mau membahas Tuhanmu Yang mengutus roh busta Kemulut para nabi-nabinya Orang berbuat jahat itu Enggak ngaku bro Makanya kamu ini Otakmu enggak jalan Gitu Mana ada penjahat ngaku Karena itulah Dia menutup kejahatannya Gitu Enggak ada berjinah disitu Tapi kelakuannya itu Adalah kategori jinah Ya kalau orang jahat nyuri Enggak mungkin dia ngaku nyuri Ya pembuat kejahatan itu Penjahat itu enggak mungkin ngaku Otakmu harus jalannya disitu Gitu Kejahatan itu Orang jahat itu Enggak mungkin ngaku dia Bahwa dia melakukan kejahatan Justru disini jelas Muhammad Menutupi kejahatannya Dengan mengatasnamakan Allah Ini nyata bahwa Allah itu Hanya sosok piktik Ciptaan Muhammad Gitu loh Kamu otakmu enggak jalan Yang menyetubui jina Budha itu adalah Kebuatan jina Gitu loh Bukan istrinya itu Dari mana Muhammad Uat atur-aturan sendiri Kalau dijalankan Diikuti Kayak kelakuan Muhammad Maka kita tahu Bahwa kelakuan Muhammad itu Jahat Otakmu harus jalan sedikit Biar kamu sadar Kamu ini makanya Akibat otakmu enggak jalan Menutup kejahatan Muhammad Kamu bilang enggak ada itu Muhammad berbuat jina Dia mengharamkan Mendekat budak Padahal disitu Muhammad ketahuan si Habsa Sedang bersama budak Oh tau aja toh Orang berdua-duaan Apa kerjaannya Tapi kamu lupa itu Setelah itu Ya Muhammad itu Ngumpul sama budak-budak Eh apa nama Sama si Maria itu Sehingga melahirkan anak Namanya Ibrahim Yang meninggal waktu bayi itu Kamu lupa itu Ya budak itu bukan istri Nah kategorinya itu jina Gitu loh Kamu ini bersuah berkelit Bahkan mendustai fakta-fakta Tentang kelakuan Muhammad Nah kamu seharusnya sadar Bahwa perbuat Muhammad itu Busuk Jahat gitu loh Ya kalau mau Perbuat tahu Perbuat Muhammad itu jahat Tinggal kamu ikuti Kamu bilang Saya mengambil referensi dusta Kalau saya mengambil referensi dusta Maka yang dusta itu Umat Islam sendiri Kapan sadarnya kamu ini Bahwa kelakuan Muhammad itu jahat Ya selalu mendustai Apa yang Apa yang menjadi fakta Tentang Muhammad Membuat kejahatan Tidak mungkin ngaku Orang yang bermental Berwatak jahat Tidak mungkin ngaku Dia akan menutupi kejahatannya Sebisa mungkin Itulah yang dilakukan Muhammad Tapi kita tahu Bahwa apa namanya Kelakuan jahat itu adalah Dali perbuatannya Bukan dari omongannya Orang nyuri bisa aja Saya ini kepepet Saya ini butuh biaya Tapi dia tetap nyuri Sama halnya ketika Muhammad Menyetubi budak Merebut para anak mantunya Ya merebut Apa namanya Istri orang Dia berdalih firman Allah Dapat firman Allah Dia dihalalkan oleh Allah Tapi kelakuannya itu jahat Gitu loh Nah dari kelakuannya kita lihat Bukan dari omongannya Kalian ini berarti Orang-orang yang mudah ditipu Gitu loh Saya mengambil referensi itu Dari apa Literatur Islam sendiri Kalau kamu bilang dusta Berarti yang berdusta Islam sendiri Entah Islam yang saya ambil referensinya Atau Islam kamu yang berdusta Gitu loh Karena kamu malu Kelakuan Muhammad itu bejat Kebiasaan Islammu itu yang berdusta Terus tau itu Coba kamu hentikan dulu deh Kamu tau gak Bahwa yang saya ambil Itulah seorang dokter yang menulisnya Kamu gelarmu apa Hah Orang Arab itu yang menulisnya Nanti saya foto ya Bukunya Kamu bilang saya ambil dari kompas Kebiasaan kamu ini Kebiasaan berdusta Menuduh orang berdusta Heran saya sama kalian ini ya Makanya saya debat sama kalian tuh Kadang suka apa ya Malas Neles Terus sok pintar Ya Jahat pun kalian ngaku bener Ngaku baik Sudah ketahuan jahat Kamu gak bisa bantah Kamu berdalih Macam-macam Jika memang itu Kamu beranggap referensi dusta Maka yang berdusta adalah Islam sendiri gitu loh Entah kamu atau Islam yang menulis itu Gitu loh Berarti Islam itu pendusta Karena yang saya ambil Itu adalah tulisan Literatur Islam Salah kamu bilang Saya ambil dari tulisan kompas Ngaco kamu Makanya jangan sok tau dulu Jangan suka mengambil kesimpul Dari apa yang tidak kamu tau Pertama secara Fakta Logika saja Istrinya Aisah Yang kata kamu Mengetahui juga Dengan hafsah marah Suaminya menggauli budak Faktanya Tidak menikah Setelah beliau wafat Setia kepada beliau Bahkan sangat mencintai Itu fakta logika Yang sangat jelas Sebagaimana fakta Dikatakan Bahwa kalian katakan Siti Aisah Itu adalah korban pedofil Sementara dia tidak Menunjukkan gejala-gejala Seperti itu Dan kedua Fakta logika Yang sangat-sangat Gampang dipahami Pada zaman dahulu Nabi kami itu Bukan cuma Punya musuh satu orang Banyak yang memusuhi beliau Tapi tidak ada Satupun riwayat Dari musuh-musuhnya Yang menjadikan fitnah ini Sebagai serangan Kepada nabi kami Ini baru muncul Akhir-akhir ini Dari kalangan kalian Kristen Ini buktinya apa? Bahwa kalianlah yang suka Mencari hadis-hadis Yang doib maudu Kemudian menggabung-gabungkannya Dengan Al-Quran Karena bentuk kebencian kalian Kepada nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sementara di dalam kitabmu Tuhanmu meminta upeti Untuk perawan-perawan Apa kamu tidak malu Membandingkan nabi saya Dengan Tuhan kamu Katanya yang roh itu Kalau jadi kamu Saya sudah malu sekali Tuhanmu yang minta perawan Kamu ini Kelewatan Pikiranmu tidak jalan Kejahatan Bukan soal cinta Kamu tahu tidak Kamu mencintai suamimu Sekalipun dia mendustaimu Itu sah-sah saja Tapi suamimu Berdusta gitu loh Kamu mencintai suamimu Ketika suamimu berjinah Itu sah-sah saja Tapi bukan berarti Suamimu tidak berjinah Gitu loh Hafsah tidak menikah Aisyah tidak menikah Kamu lupa Bahwa nabi melarang Menikahi istrinya Setelah dia mati Ya siapa berani nikahin Kalau tidak ada larangannya kok Kamu lupa itu Kamu ini berusaha Menutupi kelakuan Muhammad Yang jahat Dengan berbagai dalih Kamu bilang lagi Faktas saat itu Musuh-musuh Tidak ada yang Apa nama Mempersalahkan ini Wong saya ngambil tulisan Islam Kamu persoalkan kok Ayo Apalagi dulu Orang yang menulis Enggak berani orang Tahu aja Nginam Muhammad sedikit aja Gimana Ini ada yang kamu persoalkan kok Apalagi dulu Muhammad lagi hidup Lagi kuat Siapa berani gitu loh Pancung jelas itu lehernya Wong sekarang saya mengambil Faktas dari tulisan Islam Seorang dokter kok Kamu aja mendustainya Kamu bilang tulisan Apa namanya Dusta Apa segala macam Apalagi Jika dulu Zaman Muhammad masih kuat Jelas di uber Uber itu orang yang Mempersoalkan Dia istrinya mempersoalkan aja Dia ngarang-ngarang ayat kok Yang kita lihat itu Kelakuannya Bukan omongannya Ya Membuat kejahatan orang Yang berwakti jahat Penjahat itu akan mencari dalih Ya Untuk membenarkan kejahatannya Kamu lupa Untuk berpikir ini Logika kamu itu sekeliru Sudah bisa saya bantah Bahkan di dalam surah At-Tahrim itu Sebagian ulama meriwayatkan Bahwa Ayat itu bentuk Kecemburuan istri Nabi Yang satu sama lain Karena masalah madu Jadi Nabi mengharamkan madu Nabi mengharamkan madu Cuman terakhir-terakhir ini Memang banyak Ada artikel-artikel Yang memfitnah Nabi saya Tentang apa yang kamu katakan Itu masalah Maria Itu padahal jelas-jelas Maria Yang kata kamu adalah Budaknya hapsah itu Itu adalah istri Nabi saya Yang dihadiahkan Ketika beliau menang perang Itu beda lagi Ceritanya gitu Tapi orang Kristen Memang suka seperti itu Sukanya mengkait-kaitkan hadis Kemudian mempelintir-pelintirnya Kemudian menggabung-gabungkannya Dengan Al-Quran Sementara kami umat Islam paham betul Surat At-Tahrim itu diturunkan Karena Nabi kami Mengharamkan madu Lalu Allah mengatakan Tidak baik menghalalkan Tidak baik mengharamkan Apa yang dihalalkan Jadi Kami umat Islam Paham betul Bagaimana prinsip orang Kristen ini Menjatuhkan nama Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Tapi logikanya apa Nabi kami itu punya musuh Dari zaman dahulu Namun tidak ada Riwayat satupun Yang mengatakan Nabi kami pedofilia Nabi kami seperti yang kamu tuduhkan Seperti Nabi-Nabi Di dalam kitab kamu Ada yang punya gundik Punya istri seribu Bahkan Daud Yang dimuliakan oleh Tuhan Mengintip batseba mandi Coba kamu bayangkan Nabi itu loh Roh Tuhan bersama dia Mengintip batseba mandi Istri orang Istri Uria Lalu mengirimkan Uria Kemudian ke Medan Perang Sampai dia mati Itu Tuhan mau berkenan Kepada Daud Kemudian setelah itu Daud punya anak Solomo Dari hasil Istri orang yang diambilnya itu Tuhan berkenan Kepada anak itu Yang berzina Daud Dengan siapa batseba Tapi yang dibunuh Anak hasil zinanya Setelah punya anak lagi Tuhan berkenan kepada anaknya itu Yaitu Solomo Aneh kan Tuhan kamu Kenapa kamu aneh Dengan Nabi saya Yang punya istri banyak Dan saling mencemburui Satu sama lain Karena saling mencintai Hah Saking cemburu Kenapa istri Istri Nabi saya saling mencemburui Karena berarti Mencintai suaminya Yang baik Akhlaknya gitu loh Bahkan Aisah pun Tidak menikah lagi Setelah Nabi saya wafat Itu bukti kalau Nabi saya memiliki Akhlak yang baik Tidak seperti yang kalian Kristen fitnahkan Kamu bilang madu lagi Saya sudah paham itu Ya Tapi gak mungkin Hanya soal madu Sampai Muhammad Ngancam-ngancam istrinya Untuk menceraikannya Terus hanya soal madu Coba nalarmu jalan dikit deh Hanya gara-gara soal madu Istrinya sampai Nggak negur Muhammad Nggak masuk akal itu Kalau memang Gara-gara Dia bersenang Menyetubui orang Coba jalankan sedikit Nalan mudah Saya tahu itu Ya Saya tahu itu Tapi Yang rata-rata orang Rata-rata ini ya Itu soal Muhammad Menyetubui Maria Al-Kityah Mendekati budaknya Yang nulis ini loh Sekarang ada hadisnya Nah kemudian Ini profesor Doktor Yang nulis ya Doktor ya Kamu gak tahu apa-apa Dibanding dengan Doktor yang nulis Dia menguasai Islam Ketimbang kamu gitu loh Kamu bilang Lagi itu soal madu Emang benar Ada dua riwayat Tapi dua-duanya Diakui benar gitu loh Kamu ini berusaha Mendustai Tadi kamu bilang Sudah Soal cemburu Soal ini Kok ada cemburu soal madu Lucu Berarti saya deng itu Istri-istri nabimu Orang soal madu kok cemburu Coba otak menjalani dikit deh Aduh Saya bingung dah Entah kamu ini Udah kelewat gila Atau memang Kamu udah Terbiasa Ya Untuk berbuat jahat Kamu lagi bilang Kristen lagi bilang Bahwa ini Apa namanya Dari Kristen Kamu ini Berarti kurang gaul Islam sendiri Kamu gak paham Yang bilang Ak Maria itu Budak si Muhammad Itu bukan kami Hadis-hadismu Ya tokoh-tokoh Islam Ya guru-guru besar Islam Itu yang bilang Bukan kami Kalau itu dianggap Dusta berarti Yang dusta Islam sendiri Yang bikin Menghina nabimu Berarti Islam sendiri Gitu loh Kebiasaan kamu ini Kalau gak bisa bantah Begitu ditemukan Muhammad Itu kelakuan yang gak baik Berusaha kalian tutupi Iya Dengan menuduh orang lain Gitu loh Ini kejahatan Dari kejahatan Ke kejahatan yang lain Kamu mencoba menutup Kejahatan Muhammad Lalu berbuat jahat lagi Menuduh orang lain Padahal referensi semua itu Dari Islam-Islam sendiri Gitu loh Lah kalau kamu gak punya titel Gak punya gelar Apa dasarmu Untuk menilai bahwa itu salah Peliru Dan referensinya semua dari Islam Nabi saya itu terkenal Dengan kejujurannya Bahkan Orang yang membenci dia Dari kalangan kafir kurais Pun mengakui kejujuran Nabi saya Itu ada hadisnya Terus tiba-tiba Kami harus percaya Kepada kamu Yang membenci Nabi saya Dengan mengatakan Nabi saya pendusta Gak mungkin Kami tidak mungkin Percaya dengan orang Seperti kamu Yang bukan Apa yang bukan Beragama Islam Dan membenci Nabi saya Gitu Sementara pada zaman Nabi saya itu Sangat Sangat jujur Gitu Dan bahkan musuhnya pun Diriwayatkan Mengakui kejujuran Nabi saya Gitu Nah Jadi Hadis yang kamu kutip-kutipkan Itu Itu adalah hadis yang dibuat Oleh kompas Kalau tidak salah ya Artikel-artikel Yang Memang disengaja Untuk menjatuhkan Membuat nama Nabi saya Apa Delek gitu Seperti sebagaimana yang Kalian nyatakan Nabi saya mati diracun Gitu Secara Secara historis Dan secara akal sehat Itu tertolak Gitu Contoh Istri-istrinya Semuanya Mencintai Nabi saya Itu jelas Bagaimana mungkin Ada seorang istri Yang bertahan Dengan suaminya Yang miskin Kehidupannya susah Minta jatah naik belanja Aja Tidak di ACC Sama suaminya Itu Apsah itu pernah Minta jatah belanja Untuk dinaikkan Tidak di ACC Nabi saya Tapi dia masih bertahan Dengan Nabi saya Coba kamu bayangkan Apa yang ada pada diri Nabi saya Kalau bukan Akhlaknya yang mulia Nah yang kedua Setelah kematian Suaminya Aisyah sendiri Yang masih muda Tidak menikah lagi Coba kamu bayangkan Bagaimana korban pedofil Menurut kalian Atau korban dari Suami katamu yang berdusta Itu bisa bertahan Seperti itu Coba kamu bayangkan Apa yang ada pada diri Nabi saya Kalau bukan Akhlaknya yang mulia Yang terakhir adalah Musuh-musuh Nabi saya Bukan cuma orang Kristen Saat ini Zaman dahulu Nabi saya itu Sudah punya musuh Tidak ada tuh Riwayat yang memfitnah Seperti yang kalian Lakukan saat sekarang ini Fitnah-fitnah keji Seperti ini muncul Baru belakangan ini aja Seperti Nabi saya Katanya pedofilia lah Yang menikahi begini Begitulah Sementara yang anehnya Satu lagi Ada lagi tuh Tuduhan menikahi Safiya Katanya bapak ibunya Dibunuh Kemudian dinikahi Kalau secara logika Akal sehat Orang yang berpikiran logis Harusnya perempuan itu Marah kepada Nabi saya Karena telah membunuh Orang tuanya Harusnya dia membunuh Nabi saya ketika tidur Bersamanya Tapi apa yang terjadi Ketika Nabi saya demam Perempuan itu berkata Andaikan sakitnya itu Pindah kepadaku Artinya apa berarti Dia mencintai lelaki ini Apa yang ada pada lelaki ini Kalau bukan akhlak yang mulia Nah itu ya Kedua Kamu mau membandingkan Nabi saya dengan Tuhanmu di dalam kitabmu Yang meminta upeti Perawan-perawan Apa kamu gak malu Kamu bandingkan lah Coba kamu lihat Nabi-Nabi di dalam Perjanjian lama Bagaimana keji Perbuatan mereka tertulis Di dalam kitabmu Daud mengintipi Batseba mandi Kemudian menghamili Batseba yang masih Jadi istri orang Tapi yang dibunuh Tuhan kamu siapa Anak hasil jinanya Padahal di dalam kitab Kamu terdapat Bahwa orang yang berzina Dialah yang harus mati Tapi yang dibunuh Tuhan Adalah anak hasil jinanya Yang tidak tahu apa-apa Sementara Daud dan Batseba Akhirnya menjadi suami istri Punya anak selomo Dan Tuhan berkenan kepadanya Tuhan kamu aneh gak Dan yang kedua Ibrahim katanya Berzina dengan hagar Atau menikah dengan hagar Tapi anehnya Yang memerintahkan itu siapa Sarah Setelah punya anak diusir Yang memerintahkan siapa lagi Sarah Dan Tuhan membenarkan Perbuatan Sarah Padahal kalau terjadi Jaman sekarang ini Sarah adalah pemeran antagonisnya Sayang kami umat islam Tidak seperti kalian Memahami itu Kami sangat memuliakan Sarah dengan hagar Ismail dan Ishak Kami muliakan Jadi kalau kamu membaca kitab Kamu justru perbuatan Perbuatan cabul Perbuatan hina Itu ada di dalamnya Tuhan kamu menggambarkan Sebuah peristiwa Dengan menyebutkan Kelamin Kelamin sebesar Punya keledai Kemudian pancarannya Seperti punya kuda Lalu kamu menuduh Nabi saya porno dan vulgar Sementara Tuhan kamu sendiri Berkata tentang kelamin Dimanakah pikiranmu Duhai yang memiliki Roh kudus Yang suka kejang-kejang Hah Ayo kamu pikirkan lagi Baca dulu Ayat kitab kamu Apakah ini benar Dari Tuhan atau tidak Masa Tuhan Membicarakan masalah kelamin Dan buah dada Yang seperti pohon anggur Katanya kan Tuhan kok kayak gitu cabul Nabi Umar Islam cabul Padahal Tuhannya sendiri yang cabul Ayat ini bukan Masalah mengharamkan itu Tapi mengharamkan madu Koplak Kamu itu mengambil Artikel dari kompas kan Yang berdusta kan Artikel-artikel semacam ini Dari kalian inilah Mengambil hadis-hadis Yang kalian perintir-perintir Kami Umar Islam Makanya tidak boleh Mempercayai hadis-hadis Yang datang dari kalian Hadis-hadis yang dibuat Artikelnya untuk Menjelek-jelekan Nabi Muhammad Nah itu di atas itu Ada jawabannya Di artikel itu bahwa Kalian senang sekali Mengambil hadis-hadis Perintiran gitu Padahal Ayat-ayat turun Itu mengharamkan madu Nabi kami mengharamkan madu Lalu dilarang Karena madu itu Membuat istrinya Tidak suka dengan baunya Lalu Nabi mengharamkan madu Lalu disitulah ayat itu turun Bahwa Nabi tidak boleh Mengharamkan apa yang dihalalkan Dasar memalukan ya kamu ya Sementara di kitabmu sendiri Tuhan meminta Upeti perawan-perawan Kamu selalu seperti itu Umat Kristen mengambil Dari pinggiran-pinggiran Hadis do'if Bahkan hadis maudu Atau menggabung-gabungkannya gitu Hanya untuk apa? Untuk Memfitnah Nabi Muhammad S.A.W. Jadi sudah terbukti Bagaimana Kristen ini bekerja Dia mengambil Apa namanya Artikel-artikel seperti Christian Pains Artikel-artikel fitnah Dan mengartikan Ayat Al-Quran Seenak udelnya Padahal di dalam kitabnya Sendiri mengerikan Dimana roh Tuhannya Bersama-sama dengan roh dusta Dimana Dikatakan bahwa juga Tuhan kamu meminta Upeti perawan-perawan Harusnya kamu terguncang Dengan itu Tapi kamu justru Memfitnah Nabi Muhammad Dengan artikel-artikel Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya